Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IGX Channel. Pak Kukuh, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ada kabar baik lanjutan terkait dengan penambahan negara tujuan ekspor produk-produk otomotif yang kemudian diproduksi di Indonesia. Dan jumlahnya sampai puluhan begitu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman industri mengenai ini dan secara proyeksi produksi nanti akan meningkat berapa persen Pak Kukuh? Mengenai peningkatan berapa persen kita akan lihat perkembangan. Namun ini jelas sebuah sinyal sangat positif dan kami berterima kasih dan berkolaborasi dengan pemerintah. Karena cukup lama, kita sebelum ada pandemi, Gai Gindo telah mengupayakan untuk menambah tujuan ekspor, negara-negara tujuan ekspor saat ini sekitar 80. Kalau nanti ditambah 20, ada 100 tujuan negara ekspor produk-produk Indonesia. Nah, kalau ini bisa berjalan, tentunya di domestik tadi juga disinggung Pak Menteri, rasio kepemilikan mobilnya masih relatif rendah. Nah, kalau ini bisa ditingkatkan karena sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah yaitu menggenjot pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Ini juga akan menemukan sentra-sentra ekonomi di seluruh Indonesia sehingga industri otomotif juga akan bisa melayani banyak tempat di seluruh wilayah kita. Nah, tujuan ekspor tadi juga menarik karena utilisasi pabrik kita saat ini masih relatif rendah. Kapasitas kita masih di 2,4 juta mobil per tahun. Namun, sebelum pandemi itu baru diproduksi sekitar 1,4 juta unit kendaraan. Artinya itu masih 54 persen utilisasinya. Nah, kalau ini kemudian ditingkatkan tujuan ekspornya, di sebelum pandemi kita sudah mengekspor 330 ribu unit ke berbagai negara. Kalau ini ditambah varian produknya, maka akan banyak negara tujuan yang bisa dicapai dengan produk-produk industri otomotif Indonesia. Nah, ini sangat baik. Salah satu tujuannya adalah Australia, negara terdekat kita. Dan Indonesia dengan Australia telah memiliki perjanjian IACP, Indonesia dan Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Australia semenjak 2017 tidak memiliki lagi industri otomotifnya. Mereka tutup semua, sehingga 100 persen kebutuhan mobilnya dipenuhi dari import. Sayangnya memang sampai saat ini belum ada produk dari Indonesia yang diekspor ke Australia. Sehingga kita sambut baik upaya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah melakukan pendekatan terhadap prinsipal. Nah, ini nanti akan ada varian-varian yang bisa diproduksi di Indonesia, bisa digunakan di Indonesia, namun juga bisa diekspor ke Australia. Kalau kita dapat 10 persen saja dari market share yang 1,2 juta akan cukup baik untuk kita. Terima kasih.